Peristiwa burung merah jilid 8. Bab 11. Di mana-mana terang bulan larut malam, jagat raya gelap gulita. Malam ini tiada rembulan, bingguat, apakah bingguat telah mati malam ini? Yan Lem Hwi membedal kudanya, Fo Ang Soat justru duduk diam di sampingnya. Kereta yang bagus, kabin kereta yang berat. Kenapa kita harus naik kereta? Karena kita punya kereta, kudanya sudah letih, kuda yang sudah lelah tak kuat ditunggangi dua orang, tapi masih kuat menarik kereta, karena kereta pakai roda betul, kita juga punya kaki. Kenapa tidak lari? Karena kita juga sudah lelah, tenaga kita harus dipertahankan, dipertahankan untuk membunuh orang. Asal ada orang yang patut dibunuh, tidak asal bunuh orang, merak memang sudah mati. Hong Jok San Ceng bukan lagi Hong Jok San Ceng yang dulu. Malam kelam masih dihiasi beberapa kelipan bintang yang jarang-jarang, sinar bintang itulah yang menyinari puing-puing itu, kelihatannya sunyi dan seram. Kuda yang dilarikan kencang sejauh ratusan li akhirnya roboh. Kamar batu di bawah tanah itu sudah kosong, tidak dihuni seorang pun, kosong melompong, barang-barang yang bisa bergerak di sini seluruhnya telah diangkut. Cahaya api tanpa bergerak, karena tangan Yanlem HWI yang memegang ngobor gemetar. Konon di waktu merak mati. Bing Watsim pun akan mengiringnya tenggelam. Yanlem HWI mengertak gigi, katanya, bagaimana mereka bisa tahu? Dari mana tahu kalau orangnya ada di sini? Tangan Fo Ang Soat yang memegang golok tidak gemetar, kulit mukanya justru kedutan, wajah yang pucat merah membara, merah yang aneh, merah menakutkan. Waktu kita kemari, di belakang pasti tidak ada yang menguntit. Siapakah? Keluar, mendadak Fo Ang Soat meraung. Kau suruh aku keluar, Yanlem HWI terbeliat. Fo Ang Soat tidak bicara lagi, ujung mulutnya sudah berkerut-merut. Yanlem HWI mengawasinya dengan kaget, mundur selangkah demi selangkah. Fo Ang Soat sudah terkapar, begitu roboh sekujur badannya lantas mengejang dan menggelepar seperti dihajar camuk yang tidak kelihatan, menghajar dan menghajar terus. Karena kesakitan, tubuhnya itu sudah meringkel dan meronta seperti cacing kepanasan, seperti udang kering, tenggorokannya mengeluarkan gerangan rendah seperti binatang buas yang sekarat sebelum ajal. Aku salah, akulah yang salah. Sebelah tangannya mencengkeram dan mencakar tanah, bagai seorang yang hampir mati tenggelam berusaha menangkap sebatang kayu terapung yang hakikatnya tidak ada. Tanah itu dilapisi batu, kukunya pecah, tangannya sudah mulai mengeluarkan darah. Tangannya yang satu lagi tetap memegang kencang goloknya, golok masih tetap golok, golok tidak kenal balas kasehan, maka golok itu abadi. Yanlem HWI tahu dia pasti pantang keadaannya yang menderita dan penyakit anehnya ini diketahui orang lain. Tapi Yanlem HWI tidak keluar, karena dia tahu, walau golok masih tetap golok, namun Fo'ang So'at dalam keadaan seperti ini bukan lagi Fo'ang So'at biasanya. Sekarang siapapun yang masuk kemari, sekali bacok dengan mudah dapat membunuhnya. Kenapa Yang Maha Kuasa harus menyiksanya sedemikian rupa? Kenapa manusia seperti dia harus mengidap penyakit seaneh ini? Sekuat Yanlem HWI menekan emosinya supaya air matu tidak meleleh. Obor sudah padam, karena dia tidak tega menyaksikan keadaannya. Tangannya sudah menggenggam pedang di bawah bajunya. Lubang di atas dinding itu kelihatannya seperti matu, tunggal binatang buas yang jahat di kegelapan seperti dalam dongeng. Dia bersumpah, sekarang siapapun yang berani menerjang masuk dari lubang itu, maka dia harus mampus di bawah pedangnya, dia yakin dapat melakukan hal ini. Tidak ada orang masuk dari lubang itu, namun di tengah kegelapan mendadak terbit sinar api. Dari mana datangnya sinar api? Yanlem HWI mendadak menoleh, bara sekarang dilihatnya pintu besi yang terkunci 13 itu entah sejak kapan tanpa mengeluarkan suara telah merenggang. Sinar api menyorot masuk dari luar pintu, perlahan pintu terbuka lebar, maka muncullah lima orang. Dua orang mengangkat dua obor berdiri di luar pintu, tiga orang yang lain beranjak masuk dengan langkah lebar. Orang pertama pergelangan kanannya dibalut kain putih, dengan kain sutera menggantungnya di depan dada, tangan kiri memegang terbalik sebatang HAU Sing Kiam, sorot matanya memancarkan dendam dan kebencian. Seorang di sebelahnya mengenakan jubah tosu dan bertopi keagamaan, langkahnya mantap dan tegap, jelas hatinya dilembari keyakinan. Orang terakhir mukanya dihiasi codat bekas bacokan, ujung mulutnya mengulung senyum, namun kelihatannya culas dan kejam. Serasa tenggelam hati Yanlem HWI, rasa getir dan pahit bergolak dalam perutnya seperti hendak muntah. Seharusnya dia ingat orang lain tidak mungkin bisa membuka 13 kunci di pintu besi itu, namun Kong Sun Tzu pasti bisa, jadi lubang di atas dinding itu bukan lagi jalan keluar masuk satu-satunya di kamar batu ini. Mereka tidak memikirkan hal ini, mereka terlalu terburu-buru oleh keyakinan sehingga melalaikan titik kelemahan ini, melakukan kesalahan yang amat fatal. Mendadak Kong Sun Tzu mengulur sebelah tangannya, pelan-pelan membuka telapak tangannya, maka tampak Hong Jiok Ling yang mengkilap kuning itu di telapak tangannya. Hong Jiok Ling terjatuh di tangannya, bagaimana dengan bingguat sim? Sekuatnya Yanlem HWI menahan diri supaya tidak muntah. Kong Sun Tzu tersenyum, katanya, tidak pantas kalian suruh dia memegang nemgi ini menghadap ke lubang di atas dinding, kami manusia bukan tikus, bukan saja tidak bisa membuat lubang, juga tidak akan menerobos dari lubang, tawanya amat riang, lalu melanjutkan, jika dia tumpelkan seluruh perhatiannya menghadap ke lubang, mungkin tidak mudah bagi kami untuk masuk kemari, tak tahan Yanlem HWI menghela nafas, katanya menyesal, aku yang salah, kau memang salah, seharusnya kau sudah membunuhku, jengek Kong Sun Tzu. N.I.O. Buki berkata tawar, karena itu selanjutnya kau harus selalu ingat nasihatku. Jika ingin membunuh orang harus tanpa pantangan, kenapa kau memberi nasihat kepadanya malah, kalau dia punya kesempatan lagi, bukankah aku nakal mampus, apa mungkin dia memperoleh kesempatan kedua sinis suara N.I.O. Buki? Tidak, pasti tidak, N.I.O. Buki mengjeleng kepala, katanya, sekarang orang yang bisa dia bunuh hanyalah dirinya sendiri, tapi dia juga masih bisa membunuh Fo'ang So'at. Kong Sun Tzu berkata, Fo'ang So'at bagian Tio Ping, dia bergerak saja tidak bisa, Yanlem HWI mengawasi mereka, terasa suara mereka seperti berkumandang di tempat yang jauh. Seharusnya dia memusatkan seluruh perhatian dan tenaga untuk menghadapi mereka. Dia harus tahu detik-detik kritis yang menentukan mati hidup ini, musuh jelas tidak akan memberi kelonggaran dan mengampuni jiwanya, dia sendiri juga tidak boleh mundur, tidak boleh menyerah. Umpama ada kesempatan mundur, dia pasti tidak akan mau mundur. Mendadak dia justru merasa amat lelah, apakah lantaran dia sendiri insyaf bahwa kemampuannya sendiri jelas bukan tandingan kedua lawan tangguh ini? Bingkuat Sim sudah tenggelam, malaikat gelolok yang tidak pernah kalah kini juga sudah roboh, rebah dalam keadaan sekarat, adakah harapan yang dapat dilahihnya? Kong Sun Tzu sedang bertanya pada Tio Ping, siapakah yang memotong tanganmu Fo Ang Soat, desis Tio Ping penuh dendam. Ingin tidak kau menuntut balas ingin sekali, dengan care apa kau ingin menghadapinya aku punya caraku sendiri kenapa sekarang tidak lekas kau turun tangan? Memangnya kau tidak tahu bahwa sekarang adalah kesempatan paling baik desak Kong Sun Tzu. N.I.O. Buki berkata, kesempatan hanya datang sekali dan tidak akan terulang selamanya, bila Fo Ang Soat sudah siuman dan sadar berarti kau sudah terlambat bertindak. Sekarang kau tidak perlu khawatir terhadap yang lem HWI, Kong Sun Tzu menghasut. Kenapa Tio Ping percaya? Karena bila dia berani bergerak, Fo Ang Soat akan segera berubah jadi merak, ujar Kong Sun Tzu. Jadi merak mulu merak sebumbung penuh ini peduli menancap di badan siapa saja, maka orang itu akan segera menjadi merak, merak yang mati tentunya, Tio Ping tertawa, ujarnya, tapi aku tidak ingin dia lekas mati, ya, aku pun demikian, mendadak Tio Ping meletakkan HW Sing Kiam di tangannya terus menerjang maju, sekali jambat dia renggut rambut Fo Ang Soat, dengan lutut terangkat dia hajar jidat orang, menyusul telapak tangannya terayun membacok tengkutnya, begitu kepala Fo Ang Soat terkulai, kaki Tio Ping pun menendang Fo Ang Soat, bentaknya bengis, buka matamu dan lihat siapa aku, otot hijau di atas jidat Fo Ang Soat tampak merongkol, bukan saja dia tidak bisa melawan, napasnya pun megap-megap, Tio Ping menyeringai dingin, kau memotong tanganku, dengan tanganku ini akan ku cekik putus lehermu, otot hijau di jidat yang lem HWI juga merongkol, keadaannya juga hampir susah bernapas. Kong Sun Chu menyeringai sadis katanya, kenapa tidak kau tolong temanmu? Apakah kau ingin berdiri saja menonton kematiannya yang lem HWI tidak bergerak? Yang lem HWI tahu kalau dia bergerak, Fo Ang Soat akan lebih cepat mati. Tapi dia tidak boleh tidak harus bertindak. Dengan sebelah tangannya yang utuh Tio Ping sedang menghajar muka Fo Ang Soat pergi datang, agaknya tidak akan segera mencabut jiwanya, tapi penghinaan ini akan terasa lebih menyiksa daripada mati. Yan lem HWI menggenggam pedang di balik bajunya, keringat mengucur di mukanya, mendadak dia berkata, umpama kalian bisa membunuh dia, belum tentu mampu membunuhku, apa kehendakmu kalian harus membebaskan dia, dan kau biar aku yang mati, bukan saja kami ingin kau pun mampus, dia pun tidak boleh hidup, kalau mau membunuh orang, tanpa pantangan, jengek eni yeo buki. Lengap seringai sadis Kong Sun Tzu, mendadak dia menghardik, Tio Ping, bunuh dia sekarang juga, Tio Ping mengertak gigi, seluruh tenaga diakerahkan ke sikunya. Pada saat itulah mendadak sinar golok berkelebat. Itulah golok Fo'ang So'at, golok yang tiada bandingan di kolong langit. Mereka mengira ada otak kali ini mereka pasti menang, karena mereka melupakan satu hal. Tangan Fo'ang So'at masih menggenggam kencang goloknya. Pada saat yang hampir sama, Yan lem HWI juga mendadak menyayun tangan, cahaya pedang yang merah menyala langsung mengulung ke arah Kong Sun Tzu. Pedang eni yeo buki juga sudah keluar dari sarung, kera dia mencabut pedang sangat mahir dan lincah, serangannya telak dan manjur, pedangnya menusuk sasaran mematikan di tubuh yan lem HWI. Umpama yan lem HWI dapat membunuh Kong Sun Tzu dengan pedangnya, dia sendiri juga pasti mati di bawah pedang eni yeo buki. Terpaksa dia harus membalikan pedang menyelamatkan jiwa sendiri. Sigap sekali Kong Sun Tzu, setelah lolos dari tabir cahaya pedang yang lebat bagai hujan darah, dia melambung ke udara bersalto beberapa kali kemudian meluncur keluar pintu. Pedang panjang eni yeo buki dituntun keluar, badan bergerak mengikuti gerak pedang, dia pun ikut melesat keluar. Sudah tentu yan lem HWI tidak membiarkan musuh merat, baru saja dia bergerak hendak mengudak keluar, mendadak didengarnya sebuah jeritan disusul bentakan bengis, sambut, sesosok bayangan orang menubruk terbang ke dalam, rambut awut-awutan, mukanya berlepotan darah, siapa lagi kalau bukan Co Giok Chin. Walau pedang yan lem HWI secepat kilat, pandangannya pun tajam, baru saja pedangnya menusuk, segera diakendorkan tenaga menarik tangan. Setengah menjerit Co Giok Chin sudah menubruk badannya. Biang, pintu besi tebal itu pun tertutup rapat. Di luar segera terdengar suara klik, klik, klik beruntun, tiga belas kunci telah dikunci seluruhnya, kecuali Kong Sun Tzu, tiada orang di dunia ini yang mampu membuka pintu besi itu. Yan lem HWI memanting kaki, tidak menghiraukan Co Giok Chin yang roboh di tanah, dia membalik tubuh terus menerobos ke lubang dinding. Jagalah nona Co, akan ku penggal kepala Kong Sun Tzu dan ku serahkan kepadamu, katanya. Kalau golok Fo Ang Soat sudah keluar sarung, apa pula yang perlu diakwatirkan di sini? Sekarang hanya satu tekadnya, membunuh orang, membunuh orang yang membunuh. Darah masih menetes dari ujung golok. Tio Ping terkapar di bawah goloknya, Co Giok Chin rebah di sampingnya, asal dia mengangkat kepala, akan melihat darah yang menetes di ujung goloknya. Darah segar menetes di atas batu, munkrat menjadi ceceran yang menggiriskan. Fo Ang Soat berdiri tidak bergerak, mengawasi darah menetes di ujung goloknya, kali ini golok ternyata tidak langsung kembali ke sarungnya. Co Giok Chin meronta bangun dan duduk di sampingnya, matanya lengah mengawasi goloknya. Sungguh sangat besar keinginannya untuk melihat di manakah letak kemujizatan golok ini. Waktu goko ini membunuh orang, seolah sudah diberi tuah oleh para malaikat di langit, tapi juga seperti pernah dikutuk oleh para iblis di neraka. Tapi dia kecewa, batang pedang yang panjang sempit sedikit melengkung, metu golok yang tajam dan mengkilap dengan jalur lekukan darah yang tidak begitu dalam, kecuali gagang goloknya yang hitam, bentuk dari golok ini kelihatannya tiada beda dengan golok umumnya. Co Giok Chin menghela nafas, katanya, bagaimanapun juga, akhirnya aku toh melihat golokmu. Apakah aku harus berterima kasih kepada orang yang mati di bawah golokmu ini? Perkataannya kelam dan perlahan, seperti sedang menggumam sendiri. Dia hanya ingin supaya Fo Ang Soat maklum, apa yang ingin dia lakukan, pasti bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi setelah dia melontarkan kata-katanya, segera dia sadar bahwa dirinya telah berbuat salah, karena dia sudah melihat metu Fo Ang Soat. Sebelum ini sepasang metu ini kelihatannya amat lelah, amat berduka, sekarang ternyata berubah lebih tajam dan dingin dari metapisau. Tanpa sadar Co Giok Chin menurut mundur, tanyanya dengan suara memelas, ada yang salah dengan ucapankan ku Fo Ang Soat menatapnya, seperti harimau kumbang menatap mangsanya, setiap saat akan menerkamnya. Tapi setelah semua merah di mukanya Sirna, dia hanya menghela nafas, katanya, kita salah semua, kesalahanku lebih menakutkan dari kau, kenapa aku harus menyalahkanmu? Kau pun salah, Co Giok Chin memancing keterangan. Kau salah omong, aku salah membunuh orang, Co Giok Chin mengawasi mayat di tanah, kau tidak pantas membunuhnya? Bukankah dia hendak membunuhmu kalau dia benar ingin membunuh, yang menggeletak jadi mayat sekarang adalah aku, kepalanya tertunduk, sorot matanya diliputi duka dan sesal. Dia tidak membunuhmu, apakah membalas budi kebaikanmu, karena tempo hari kau tidak membunuh dia fo ang soat menggeleng? Jelas ini bukan jawaban, peduli tangan siapapun bila kau potong, care yang tepat untuk membalas budi kebaikan orang itu terhadapmu adalah memotong buntung tanganmu. Mungkin ini hanya suatu perasaan terima kasih yang ganjil, terima kasih kepadamu lantaran kau telah membuatnya sadar dan meresapi sesuatu yang sebelum ini tidak atau belum pernah dia pikirkan, berterima kasih kepadamu karena telah mempertahankan gengsi, harga dirinya. Fo ang soat dapat meresapi perasaan hatinya, namun tak kuasa dia utarakan, sering terjadi adanya ikatan batin yang aneh dan ruwet, namun siapapun sukar menjelaskan di mana anehnya, bagaimana pula ruwetnya. Darah di ujung golok sudah kering. Mendadak fo ang soat berkata, inilah yang pertama, juga yang terakhir, aku tahu, ucap Cogiyok Chin. Pertama kali ini kau salah membunuh orang, juga yang terakhir, kau keliru lagi, orang yang sering membunuh orang, setiap saat mungkin saja salah membunuh, jadi maksudmu, inilah pertama kali kau melihat goloku, juga yang terakhir, ucap fo ang soat tegas. Golok akhirnya masuk ke sarung. Cogiyok Chin memberanikan diri berkata dengan tertawa, golok itu tidak bagus, tidak lebih hanyalah sebatang golok biasa saja, fo ang soat tidak ingin bicara lagi, baru saja membalik tubuh, mukanya yang pucat mendadak berkerut dan kedutan lagi, bagaimana kau bisa melihat goloku? Cogok Chin segera menjawab, golokmu berada di depan mataku, aku toh tidak buta. Kenapa tidak bisa melihatnya jawaban yang masuk akal, tapi dia melupakan satu hal. Kamar batu ini hakikatnya gelap gulita, tiada setitik sinar api pun, gelap pekat. Sejak umur lima tahun, fo ang soat sudah mulai latihan golok, kamar gelap yang rapat, pengap dan panas, sinar dupa yang menyala berkelap kelip, berhari-hari hingga bertahun-tahun. Dia agiat berlatih sepuluh tahun baru bisa melihat semut yang merambat di kamar gelap, sekarang walaupun dia melihat jelas wajah Cogok Chin, karena dia pernah latihan, maka dia pun tahu hal ini jelas bukan pekerjaan yang gampang. Lalu bagaimana mungkin Cogok Chin bisa melihat goloknya? Tanpa terasa tangan fo ang soat menggenggam kencang goloknya. Mendadak Cogok Chin tertawa, katanya, mungkin belum pernah kau pikir, ada sementara orang sejak lahir sudah dibekali mata malam, dan K1 di antaranya bukan saja mataku dapat melihat di tempat gelap, aku pun bisa menembus rongga dada orang melihat apa isi hatinya, senyumannya berubah pudar. Sekarang dalam hatimu tentu sedang berpikir, aku ini bukan Cogok Chin asli, sudah tentu kau tidak menganggap aku ini siluman, tapi kemungkinan adalah mata-mata Kong Sun Tzu, bukan mustahil pula seorang pembunuh perempuan yang lihai dan terkenal, kemungkinan besar pula Bing Guat Chin telah aku jual, karena tiada orang tahu kami berdua bersembunyi di sini, fo ang soat diam saja, berarti sependapat. Cogok Chin mengawasinya, matanya berkaca-kaca, katanya, kenapakah selalu tidak percaya kepadaku? Kenapa lama fo ang soat berdiam diri? Katanya, mungkin kau tidak pantas sepandai ini, kenapa tidak pantas? Lagi-lagi seperti Jiuchu Ijing, mana bisa mencari bini yang bodoh untuk melahirkan keturunannya terkatup mulut fo ang soat? Sebaliknya Cogok Chin tak berhenti bicara, anak yang kulahirkan pasti juga pintar, oleh karena itu aku tidak ingin begitu dia lahir sudah tidak punya ayah, aku tidak bisa membuatnya merana dan menderita, penuh penyesalan seumur hidupnya kelak, muka fo ang soat kedutan pula. Dia maklum pula apa maksud perkataannya, karena sejak dilahirkan dia pun tidak pernah punya ayah. Seorang bocah pandai yang tidak punya ayah itu sudah merupakan tragedi, setelah dia tumbuh dewasa pasti akan membuat orang lain melakukan banyak peristiwa tragis. Karena dendam dan kebencian yang bersemayam dalam sanubarinya jauh lebih besar dari rasa kasih sayang. Akhirnya fo ang menghela nafas, katanya, kau bisa mencari seorang ayah untuk anakmu, aku sudah menemukan, siapa engkau, kamar batu itu makin gelap, di tempat gelap pekat ini jawaban itu kedengarannya berkumadang di tempat yang teramat jauh. Hanya kau yang setimpal menjadi ayah anakku, hanya kau mampu melindungi bocah ini hingga tumbuh dewasa, kecuali kau tiada orang lain lagi yang setimpal, fo ang soat berdiri kaku ditelan kegelapan, terasa setiap jengkal kulit dagingnya seperti mengeras kaku. Ternyata Cho Giok Chin melakukan tindakan yang amat mengejutkan sanubarinya pula, mendadak dia meraih hau sing kiam milik Tio Ping, katanya, kalau kau menulak, lebih baik anak dalam kandunganku ini mati dalam perut, sekarang pekik fo ang soat tertahan. Ya, sekarang juga, karena aku sudah merasakan dia akan segera lahir, walau dia berusaha menahan diri, namun wajahnya sudah kelihatan pucat dan berkerut-kerut menahan sakit. Derita seorang perempuan dikala melahirkan, memang merupakan salah satu derita yang tidak mungkin ditahan dalam kehidupan manusia. Fo ang soat lebih kaget, serunya, tapi kau pernah bilang, kandunganmu baru tujuh bulan, kan belum genap. Cho Giok Chin tertawa getir dengan menahan nafas, katanya, anak biasanya memang nakal dan tidak mau mendengar nasihat, apalagi anak yang masih dalam kandungan, bila dia mau lahir, siapapun takkan bisa mencegahnya, tawa getirnya berubah menjadi seringai kesakitan, namun diliputi rasa hangat dan kasih sayang ibunda yang sukar dilukiskan. Dengan suara perlahan dia menyambung, mungkin karena dia ingin lekas melihat dunia atau mungkin juga aku diguncangkan oleh orang-orang itu, maka, dia tidak kuat meneruskan ucapannya, rasa sakit yang bergelombang di perutnya membuatnya merinding dan menggelepar. Tangannya masih memegang kencang hau sing kiam, seperti Fo ang soat waktu menggenggam goloknya tadi. Agaknya dia sudah bertekad bulat. Fo ang soat tergagat, aku, aku boleh menjadi ayah angkatnya, seolah-olah dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan keberaniannya melontarkan kata-kata itu, suaranya pun serak. Ayah angkat tidak bisa mewakili ayah, jelas tidak bisa lalu apa kehendakmu. Aku ingin supaya kau mempersunting aku jadi istrimu. Anakku baru resmi menjadi anakmu, rasa sakit merangsang pula. Dengan mengertak gigi dia unjuk tawa dipaksakan. Jika kau tidak setuju, aku juga tidak akan menyalahkan kau. Cuma aku mohon kau kubur mayat kami di pekuburan Hong Jok Sian Cheng. Apakah ini pesan terakhir? Jika Fo ang soat menolak lamarannya, dia akan segera mati. Fo ang soat tertegun, dia sering berhadapan dengan musuh yang paling menakutkan, menghadapi bahaya besar yang hampir merenggut nyawanya, tapi belum pernah dia mengalami kesulitan seperti sekarang. Kematian Jiu Chui Jing boleh dikata lantaran dirinya, Cho Jiok Chin boleh dianggap sebagai istri Jiu Chui Jing. Tapi dilihat dari sudut lain, bahwa kematian Jiu Chui Jing juga lantaran dirinya hingga Hong Jok Sian Cheng yang sudah berdiri selama hampir 400 tahun hancur lebur dalam sekejap, kini Jiu Chui Jing hanya meninggalkan satu keturunan, apapun pengorbanannya adalah pantas kalau dia melindungi Cho Jiok Chin, biarlah dia melahirkan secara wajar dan lancar, melindunginya hingga bocah tumbuh dewasa. Mungkinkah dia menolaknya? Gelombang sakit semakin sering dan pendek, rasa sakit itu juga makin parah, metle, tajam hau sing kiam sudah mengiri sobek baju luarnya. Akhirnya Fo Ang Soat mengambil keputusan yang menyiksa hatinya, baiklah, aku terima, kau bersedia menjadi suamiku, ya, aku mau menjadi suamimu, apakah tetap keputusannya? Tiada orang dapat memastikan, dia sendiri pun tidak bisa, namun dalam keadaan seperti itu dia sudah tidak punya pilihan lain. Dengus napas, rintihan dan jerit kesakitan, mendadak seluruhnya berhenti, menjadi hening lelap seperti tiada kehidupan. Selanjutnya meledaklah tangisan nyaring dan merdu dari jabang bayi yang memecah kesunyian, membawa kehidupan baru di jagad raya ini. Tangan Fo Ang Soat berlepotan darah, namun darah kehidupan. Kali ini dia membawa dengan tangannya, membawa kehidupan, bukan kematian, kehidupan yang menyala. Mengawasi tangan sendiri, terasa hatinya pun melonjak-lonjak menyambut kehidupan baru yang baru tumbuh. Mayat Tio Ping masih di pinggir, dia mati di bawah golok Fo Ang Soat. Hanya dalam sekejap dia sudah merenggut jiwa orang. Tapi sekarang tumbuh pula jiwa baru, jiwa segar yang lebih bergeirah. Derita dan duka lara seketika sirna setelah pecahnya tangis jabang bayi. Bau darah yang penuh dosa tadi, sekarang sudah tercuci oleh darah kehidupan yang baru. Dalam jangka yang pendek ini, dia mengantar jiwa seorang mangkat, namun leka sekali menyambut pula datangnya nyawa baru di dunia ini. Pengalaman serba aneh ini membawa reaksi yang keras dan segar dalam sanuberinya sehingga jiwanya sendiri juga jelas menampakkan perubahan, berubah lebih semangat, hidup dan bergeirah. Karena dia sudah mengalami suatu pencurian darah seumpama seekor merak yang sudah mengalami pencurian api dan memporlah kehidupannya yang baru untuk kedua kalinya. Walau pengalaman ini cukup menyiksa, namun merupakan proses pertumbuhan jiwa dan nyawa, merupakan syarat yang paling mahal, tak ternilai dan tidak boleh kurang. Karena itulah kehidupan manusia. Patah tumbuh hilang berganti, yang tua mati yang muda tumbuh, begitulah kehidupan. Sampai detik ini baru Fo'ang So'at terhitung paham, baru mengerti akan pengalamannya yang baru ini, meresapi betul-betul. Mendengarkan tangis nyaring serta jiwa kecil yang meronta di tangannya, mendadak dia merasakan ketenangan jiwa dan rasa gembira yang selama ini belum pernah dia rasakan. Akhirnya dia sadar bahwa keputusannya memang benar, tiada persoalan apapun di dunia ini yang lebih penting dari lahirnya jiwa. Makna kehidupan seseorang, bukankah merupakan penyambung kehidupan jiwa di Maya pada ini? Dengan suaranya yang lemah, Chow Giok Chin bertanya, lelaki atau perempuan lelaki juga perempuan? Sahut Fo'ang So'at. Suaranya terdengar gembira, nadanya aneh. Ku haturkan selamat kepadamu, kau melahirkan sepasang bayi dan pip. Chow Giok Chin menghela napas puas dan lega, wajahnya yang lelah kelihatan rona bahagia, katanya dengan tersenyum, aku pun harus memberi selamat kepadamu. Jangan lupa kau adalah ayah mereka, ingin dia mengulur tangan membopong putra putrinya, namun kondisinya masih terlalu lemah, tangan pun tak mampu diangkatnya. Pada saat itulah terdengar suara gemuruh disertai getaran dasyat seperti gunung ambruk, batu sebesar gajah berdentam memukul lantai kamar batu ini, pecahan batu laksana anak panah munkrat kemana-mana dari lubang dinding, satu-satunya jalan untuk keluar ternyata sudah tersumbat rapat dari luar. Hampir tidak tahan Fo'ang So'at akan meraung keras. Bayi baru lahir, jiwanya yang baru sedang tumbuh, apakah mereka harus ikut menyambut datangnya kematian? Bab 12. Antara mati hidup gelap pekat, sunyi senyap, tiada sinar tiada suara, semua ini tiada menakutkan, yang betul-betul amat menakutkan adalah tiada harapan. Mereka suah terjeblos ke dalam jurang kematian. Kedua bayi itu tidak menangis lagi, mereka sedang minum susu, hanya di saat mereka menetek, terasa betapa besar gairah hidupnya. Akan tetapi berapa lama hidup mereka bisa bertahan? Fo'ang So'at menggenggam kencang goloknya pula, namun menghadapi jurang kematian yang penuh jebakan ini, goloknya itu takkan mampu berbuat apa-apa, dalam keadaan seperti ini sepantasnya dia menghibur Cho Jiok Chin, namun dia tidak tahu apa yang harus diucapkan, pikirannya ruwet. Biasa pandangannya terlalu tawar akan perbedaan mati dan hidup, namun dia tidak tega melihat kedua bayi kecil itu. Walau dia bukan ayah kandung mereka, namun dalam sekejap tadi antara mereka sudah terjalin suatu ikatan yang aneh, ikatan yang lebih erat, lebih intim dan mesra dari hubungan ayah dan anak kandung sendiri, perasaan itu serba ruwet dan ganjil, lantaran perasaan itu yang hanya dimiliki manusia, maka dunia ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Mendadak Cho Jiok Chin berkata, dari bingguat simatku dengar kalian juga pernah terkurung disini? Kalau dahulu kau punya akal untuk meloloskan diri, sekarang pasti kau punya akal untuk keluar, matanya memancarkan sinar, diliputi sinar harapan. Fo Ang Soat tidak tega membuat harapannya padam, namun dia pun tidak ingin supaya dia tahu akan kenyataan sebenarnya. Tempo hari kami dapat lolos, karena di dalam sini ada alat untuk merobohkan dinding, batinnya. Sekarang kamar batu ini sudah kosong, kecuali mereka berempat, ditambah sesosok mayat. Mayat itu sudah kaku dingin, cepat atau lambat, mereka juga akan menjadi mayat juga. Pandangan Cho Jiok Chin masih menampilkan setitik harapan, katanya, sering aku dengar orang bilang, golokmu adalah senjata paling tajam dan ampuh di jagad ini, mengawasi golok di tangan sendiri, suara Fo Ang Soat mengandung kebencian, inilah senjata untuk membunuh orang, bukan untuk menolong orang, yang dibencinya bukan orang lain, tapi diri sendiri, asal kedua bayi cilik itu bisa bertahan hidup, dia rela mengorbankan apapun, melakukan apa saja. Tapi dia justru tidak bisa berbuat apa-apa. Setitik harapan yang terkandung dalam benak Cho Jiok Chin terpaksa pudar, namun dia masih berusaha tertawa meski dipaksakan, katanya, sedikitnya kita masih punya satu harapan, malah dia yang menghibur Fo Ang Soat. Yan Lem Hwi suruh kau menunggunya di sini, dia pasti kembali ke sini, jika dia mau pulang, tentu sudah pulang sejak tadi, umpama sekarang dia sudah kembali, tentu beranggapan bahwa kita sudah tidak berada di sini, Cho Jiok Chin tutup mulut, dia tahu apa yang dikatakan Fo Ang Soat memang kenyataan, Yan Lem Hwi pasti tidak menduga bahwa mereka cukup lama berada di dalam kamar batu ini, lebih tidak menduga bahwa Fo Ang Soat akan terkubur hidup-hidup di sini. Ketajaman pelingga Fo Ang Soat serta reaksinya memang hebat, siapapun bila melakukan suatu aksi di sebelah atas, pasti tidak dapat mengelabuinya. Lalu siapa bakal menduga bahwa saat itu dia sedang sibuk menyambut kelahiran dua nyawa cilik mungil sekaligus? Siapa pula yang mau memikirkan bahwa di dalam sini ada jerit tangi sorok yang baru lahir? Banyak kejadian di dunia ini memang jarang terduga sebelumnya, kejadian nyata kadang-kadang justru lebih menakjubkan daripada dongeng. Anak-anak mulai menangis lagi. Telapak tangan Fo Ang Soat berkeringat, mendadak dia teringat dia bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Sesuatu yang sebetulnya tidak sedih dia lakukan meski jiwanya harus berkorban. Tapi sekarang dia harus melakukan, dia dipaksa oleh keadaan untuk melakukan. Tio Ping seorang kawakan Kang Ou, setiap orang kawakan yang sering berkelana di Kang Ou pasti banyak membekal barang-barang penting untuk memberikan pertolongan darurat. Menguras barang milik seorang yang sudah mati, bila dipikir sebetulnya Fo Ang Soat sudah muntah-muntah, apalagi sekarang dia sendiri yang harus melakukan, tapi kenyataan sekarang dia sedang melakukannya. Dia mengeluarkan sebuah obor kecil, segulung tali panjang, sekeping belerang untuk mengusir setan atau ular, sebotol obat untuk luka pukulan dan bacokan, jinsom yang sudah pernah dikunyah, sering ceng kunci, sekuntum kembang mutiara, beberapa keping uang emas, beberapa lembar cek dan sepucuk surat. Mutiara dan emas adalah benda-benda berharga yang sering diperebutkan secara tidak halal oleh manusia umumnya, malah tidak segan-segan sementara orang mempertaruhkan jiwa raga sendiri untuk merebut barang-barang itu, namun sekarang benda berharga ini tidak berharga lagi. Bukankah ini pun semacam sindiran? Kondisi yang lemah setelah kelahiran, bayi-bayi itu pun perlu air susu ibu, siapapun pasti tahu Chow Giok Chin sekarang memerlukan jinsom itu tanpa bicara fo ang soat melolos golok memotong bagian yang sudah terkunyah. Pertama kali ini dia mencabut goloknya hanya untuk suatu benda yang tidak bernyawa, namun untuk kedua kalinya Chow Giok Chin melihat goloknya agaknya sekarang dia tidak peduli lagi, garis pemisahan tarah hubungannya dengan Chow Giok Chin agaknya sudah putus sejak terjadinya kelahiran dua insan di dunia ini. Sekarang antara kedua orang ini sudah terjalin suatu ikatan batin yang tak terabah, tak terlihat. Chow Giok Chin tidak menyindung hal ini, tanpa bersuara dia terima jinsom itu, matanya menatap kembang mutiara itu. Itulah sekuntumbotan, setiap mutiara mulus dan bercahaya, berkat keahlian si pembuat, meski di tempat gelap juga kelihatan betapa indah dan antiknya. Matanya bercahaya pula, betapapun dia seorang perempuan. Daya tarik mutu manikan memang tak bisa ditahan oleh perempuan manapun. Sesaat Fo Ang So'at bimbang, akhirnya dia mengangsurkan kepadanya. Mungkin dia tidak harus berbuat demikian, tapi dalam keadaan seperti sekarang kenapa dia tidak memberi kesempatan supaya dia merasakan ketenteraman, riang dan senang. Meski rasa senang itu hanya sedikit, hanya sekejap. Chow Giok Chin tertawa lebar, tawanya mirip tawa bocah mendapat permen yang sudah lama diadambakan. Di tengah isak tangisnya, kedua orang itu akhirnya tertidur pula. Kau pun harus tidur, bujuk Fo Ang So'at. Aku tidak mengantuk, asal kau pejamkan mata, pasti bisa tertidur. Fo Ang So'at tahu dia amat lelah, lelah dalam kondisi yang lemah, dia banyak kehilangan darah, mengalami berbagai kejadian yang menakutkan lagi. Akhirnya pelupuk matanya terpejam juga, dia tenggelam dalam tidur pulas di kegelapan yang manis dan tenteram. Diam-diam Fo Ang So'at mengawasi mereka, ibu dan anaknya yang sedang tidur nyenyak, adalah gambaran bahagia yang amat mengesankan, lukisan yang indah, tapi sekarang. Dia menggigit bibir, bertekad untuk tidak mengucurkan air mata. Dia memasang obor, pemandangan yang terlihat pertama adalah tulisan di sampul surat itu. Kepada yang terhormat, Yan Lem Hwi Adiku, dari Gi, Gi, Kong Cugi. Apakah Kong Cugi titip surat ini supaya diserahkan kepada Yan Lem Hwi Adiku? Sebetulnya ada hubungan apakah di antara mereka? Fo Ang So'at menekan keinginannya, melempit surat dan disimpan dalam kantong bajunya. Tio Ping tidak punya kesempatan menyerahkan surat ini, selanjutnya dia mengharap dirinya masih ada kesempatan bertemu dengan Yan Lem Hwi. Namun dia juga tahu harapan ini terlalu kecil. Bagi Fo Ang So'at, kecuali surat dan jin som itu, barang-barang yang dia temukan dari badan Tio Ping hakikatnya tidak berharga. Karena dia melalaikan satu hal dari badan lelaki seperti Tio Ping, semestinya tidak pantas menemukan kembang mutiara, bila dia teringat akan hal ini, ternyata sudah terlambat. Ibu dan kedua anaknya masih tidur nyonyak, dalam kegelapan mendadak terdengar suatu suara yang aneh, suara gaib. Lekas Fo Ang So'at menyalakan obor, maka tampak olehnya beberapa ekor ular menerobos ke pojok kiri yang gelap sana, agaknya mereka tidak tahan mencium bau belerang. Kamar batu di bawah tanah ini sudah pasti tiada lubang anginnya lagi, maka hawa di sini makin pengek dan kotor, sehingga bau belerang terlalu menusuk hidung. Seketika Fo Ang So'at menemukan satu hal yang menakutkan, mungkin sebelum mereka mati kelaparan, mereka sudah mati tercekik karena kehabisan hawa. Terutama anak-anak, anak-anak belum mempunyai daya tahan untuk menyesuaikan diri dalam keadaan seperti ini. Pada saat itu pula mendadak dia menemukan sesuatu kejadian, kejadian yang mengobarkan semangatnya. Beberapa ekor ular itu setelah menerobos ke pojok kiri sana lantas lenyap, berarti di tempat ini pasti ada jalan keluar. Di atas dinding batu di pojok kiri sana ternyata memang ada celah-celah retakan dinding, entah sebelum ini memang sudah ada atau retak karena terjadinya getaran dasyap tadi? Dia bukan ular, dia tidak tahu bagian luar dinding ini di permukaan tanah atau terpendam di dalam bumi. Tapi setelah ada sekitik harapan, maka dia tidak akan mengabaikannya, maka dia mencabut goloknya. Waktu Cho Giok Chin bangun, sudah lama Fo Ang So'at menggali dinding, lubang di dinding sudah semakin besar, umpama seekor kucing besar juga sudah bisa keluar masuk. Sayang sekali mereka bukan kucing juga bukan tikus. Anak-anak bangun dan menangis, setelah menangis, pulas-pula. Cho Giok Chin membuka baju luarnya dan digelar di lantai, perlahan dia turunkan kedua anaknya yang pulas, lalu meronta berdiri secara diam-diam. Fo Ang So'at sedang istirahat, napasnya agak memburu, pakaiannya basah kuyuk. Bagi orang yang sudah tidur mungkin tidak merasakan, tapi tenaganya sudah terkuras terlalu banyak, udara yang pengat membuat napasnya megap-megap, hampir dia tidak tahan lagi. Dia harus lekas meloloskan diri, maka dia kerahkan tenaga, bekerja lebih keras dan cepat, mendadak terang, goloknya gumpil sedikit karena terbentur batu. Golok ini sudah menjadi salah satu anggota badannya, salah satu bagian dari jiwa raganya, tapi kedua tangannya tidak pernah berhenti. Cho Giok Chin menggigit sekerat jinsom, tanpa bersuara dia angsurkan ke depannya. Fo Ang So'at menggeleng, katanya, anak-anak harus menetek, kau lebih memerlukan dari aku, pilung suara Cho Giok Chin, tapi jika kau amberuk, siapa pula yang bisa hidup Fo Ang So'at mengertak gigi, goloknya gumpil pula. Air metu Cho Giok Chin bercucuran. Semula senjata ini tiada bandingannya di seluruh jagat, cukup membuat siapapun berubah air mukanya, nyali pendekar cuyut, tapi sekarang kenyataan dia tidak lebih kuat dari pacul atau linggis. Sungguh tragedi yang amat kejam, tragedi yang mengenaskan. Sudah tentu Fo Ang So'at merasakan hal ini, kenyataan memang sudah hampir amberuk. Tiba-tiba kedua tangan Cho Giok Chin terulur maju, di kedua telapak tangannya berisi sumber air abadi. Fo Ang So'at membuka mulut, air abadi lantas meluncur ke dalam perutnya, rasa harum dan manis yang tak bisa dilukuskan merasuk ke dalam sanubarinya. Air abadi itu adalah air susu Cho Giok Chin. Padahal Fo Ang So'at sudah bersumpah tidak akan mengucurkan air mata, namun sekarang air matanya sudah tidak terbendung lagi. Pada saat itulah, dari celah-celah lubang itu ada sesuatu benda menjulur masuk, ternyata itulah sebilah pedang, pedang merah segar. Di ujung pedang terikat secari kain, di atasnya tertulis huruf darah, Aku belum mati, kau pun tak boleh mati. Kedua orok itu menangis lagi, suara tangisnya yang keras bergema, melambangkan kehidupan yang menggelora. Sinar surya menerangi jagad raya. Akhirnya kedua orok itu melihat sinar matahari. Terbit secerca harapan dalam benak Fo Ang So'at, semoga anak yang hidup dalam kegelapan bisa tumbuh dewasa di bawah cahaya matahari. Sebetulnya aku sudah pergi, aku sudah pergi tiga kali, tapi tiga kali pula kau kembali, aku sendiri tidak tahu kenapa aku kembali, semula aku kira kalian tidak mungkin berada di dalam, yang lem HWI tertawa, tak pernah terbayang olahku meski dalam mimpi, bahwa suatu ketika Fo Ang So'at juga akan terkubur hidup-hidup, tawanya ramah dan riang, bukan tawa sinis, karena hatinya benar-benar sedang gembira. Katanya pula, terakhir kali sebenarnya aku sudah bertekad akan pergi, kenapa kau tidak segera pergi, karena mendada aku mendengar suatu suara yang amat aneh, suara seperti seorang yang lagi tersedak, suara golok gumpil yak beradu dengan batu di dalam tanah, golok siapa goloku, berdiri alis yang lem HWI, mulutnya terngana, dengan terbelalak kaget dia mengawasi Fo Ang So'at, lebih kaget bila mendadak dia melihat bumi di bawah kakinya merekah. Fo Ang So'at malah tertawa, katanya, golokukan juga sama seperti golok lain, golok biasa, bagaimana tanganmu? tanya yang lem HWI. Tanganku masih utuh, sahut Fo Ang So'at. Asal tanganmu masih utuh, golok yang gumpil sekalipun tetap dapat membunuh orang, seketika sirna tawa Fo Ang So'at. Orangnya yang lem HWI menghela nafas, katanya tertawa getir, orangnya masih ada, sayang aku tidak tahu di mana mereka, di kejauhan sana ada sebuah kereta kuda, namun tiada orang. Kau datang naik kereta itu tanya Fo Ang So'at. Tiga kali aku mendarmandir naik kereta. Aku tidak suka jalan kaki, kalau bisa naik kereta, aku pasti tak pernah jalan, hanya karena tidak suka jalan, bukan karena kakimu tanya Fo Ang So'at. Yang lem HWI menatapnya, tiba-tiba menghela nafas, kenapa aku selalu tak bisa mengelabui engkau kedua orang itu dibungkus dengan baju luar Fo Ang So'at. Sejauh ini yang lem HWI tetap menekan rasa ingin tahunya, dia tidak bertanya hal ini, karena Fo Ang So'at juga tidak menyinggungnya. Dia tawa tak Fo Ang So'at, suatu hal bila tak ingin atau pernah dia singgung kepadamu, lebih baik kau pura-pura tidak tahu saja. Dengan tersenyum manis Cogiyok Chin menyapa kepadanya, Paman Yan, kenapa kau tidak melihat anak kami sungguh yang lem HWI tidak tahan lagi? Tanyanya bingung, anak kalian Cogiyok Chin melirik ke arah Fo Ang So'at. Katanya, apakah dia tidak memberitahu kepadamu memberitahu apa kepadaku? Makin manis senyum Cogiyok Chin, katanya, anak ini yang satu si Jiyu, yang lain si Tso, yang laki mewarisi marga keluarga Jiyu, bernama Jiyu Sian Jing. Yang perempuan ini lahir lebih dulu, dia bernama Fo Siawan, sorot matanya menampilkan rasa bangsa dan puas, hal ini sudah kami bicarakan bersama-sama, kami sudah, dengan jengah akhirnya dia menunduk malu. Yan Leng HWI menatapnya, lalu mengawasi Fo Ang So'at pula, rasa kaget yang terbayang di wajahnya lebih besar dibanding waktu dia mendengar suara golok gumpil tadi. Dengan kalem Fo Ang So'at menoleh, lalu menarik kencang popok orok-orok itu, katanya, kenapa kalian tidak naik kereta lebih dulu, Cogiyok Chin sudah naik dan duduk di dalam kereta, Yan Leng HWI dan Fo Ang So'at baru berjalan menghampiri. Kedua orang ini cukup lama tidak buka suara, akhirnya Fo Ang So'at bertanya, kau tidak mengira bukan terpaksa Yan Leng HWI mengunjuk tawa, katanya, masih banyak kejadian di dunia ini yang sering membuatku tidak mengira, kau menentangku rasa kau punya alasan, mungkin, jika Seng waktu bisa berputar balik, aku akan tetap berbuat demikian, anak-anak itu tidak boleh tidak punya ayah, apapun seseorang harus menjadi ayahnya, lebar tawa Yan Leng HWI, katanya, kecuali kau, sungguh tak bisa terpikir olehku, siapa yang setimpa menjadi ayah kedua orang ini, langkahnya lambat, gaya berjalannya seperti berubah mirip Fo Ang So'at, malah sering terbatuk-batuk. Mendadak Fo Ang So'at berhenti, menatap dengan tajam, lalu kakanya, ada berapa banyak lukamu tidak banyak, mendadak Fo Ang So'at turun tangan menarik pakaiannya, dadanya yang bidang dan kekar, ternyata terdapat dua jalur luka. Luka merekah berwarna ungu, mirip gores lukisan yang dibubungi warna. Memicing Matifo Ang So'at, katanya, inilah tiangkut tebiya toajik yang jioyea, Yan Leng HWI bersuara dalam mulut. Pahamu terkena toh kuting atau Sohun Ciam Yan Leng HWI tertawa getir, ujarnya, jika Sohun Ciam, apakah sekarang aku masih bisa berdiri? Ada orang Sing Sohe Barat datang kemari? Hanya datang satu, yang datang Tu Jing Chu atau Bu Jing Chu. Tanya Fo Ang So'at. Yan Leng HWI menghela nafas, katanya, terluka di tangan Tu Jing Chu. Akhirnya pasti mampus, toh kuting itu masih menancap di pahamu. Sekarang pahaku hanya bolong satu, ujar Yan Leng HWI. Waktu tangannya merogohkan tong, sebuah senjata rahasia yang kemilau sudah berada di telapak tangannya, kalau seluruh senjata rahasia yang ada di dunia ini dipilih sepuluh di antaranya yang paling ganas dan menakutkan, maka toh kuting ini pasti satu di antaranya. Ternyata Yan Leng HWI masih tertawa-tawa, katanya, untung nasibku masih mujur, dia menimpukan tiga belas toh kuting, aku hanya kena satu, untungnya aku hanya terluka kulit daging, tidak mengenai hiatu atau sendi tulang, maka lariku masih lebih cepat dari mereka, kalau tidak, umpama Tu Jing Chu tidak membunuhku, M.I.O. Buki juga pasti merenggut nyawaku, ternyata tawanya masih kelihatan riang, boleh ku beritahu satu rahasia kepadamu, kemampuan untuk membunuh orang memang aku bukan tandinganmu, tapi kepandayan untuk melarikan diri, aku yakin nomor satu di dunia ini, tangan Fo'ang So'at juga sedang merogos aku, setelah dia bicara habis, di ujung jarinya terselip sepucuk surat, katanya. Bacalah setelah duduk di dalam kereta, siapa pegang kendali? Aku, Yan Leng HWI tertawa, katanya, seingatku dulu kau tidak pernah menjadi kusir, sekarang aku sudah pandai, kapan kau belajar menjadi kusir, Fo'ang So'at menatapnya, lalu balas bertanya, apakah dulu kau sudah pandai melarikan diri, Yan Leng HWI berpikir sejenak, lalu menggeleng kepala. Sejak kapan kau belajar melarikan diri, bila dipaksa untuk melarikan diri, Fo'ang So'at menutup rapat mulutnya, dia yakin Yan Leng HWI sudah maklum akan maksudnya. Seorang bila keadaan memaksa harus melakukan sesuatu, maka dia bisa melakukannya. Surat itu cukup panjang, semuanya ada tiga lembar. Sebelum naik kereta Yan Leng HWI sudah merobek sampul suratnya, biasanya dia memang terburu nafsu. Ternyata Fo'ang So'at amat tabah dan sabar, dia tidak bertanya apa yang tertulis dalam surat itu. Agaknya surat itu membawa berita yang amat menarik, karena sambil membaca, Yan Leng HWI tertawari yang-tawari yang-yang mengandung cemohan. Mendadak dia berkata, agaknya Kong Cugi seorang yang amat baik, perhatiannya terhadapku teramat besar, Fo'ang So'at hanya bersuara dalam mulut. Dia membujukku supaya lekas meninggalkan engkau, karena sekarang kau sudah dipandang sebagai penyakit menular yang amat jahat, siapapun tersentuh olehmu pasti dia tertimpa bencana dan akhirnya sekarat, Yan Leng HWI tertawa lebar, malah dia pun mencantumkan sebuah daftar, sebuah daftar-daftar nama-nama orang yang ingin membunuh kita. Dalam daftar ini, orang-orang yang ingin membunuh kau satu orang lebih banyak dari yang ingin membunuh aku, hanya seorang kan tidak banyak, umumnya memang tidak dianggap banyak, tapi juga tidak sedikit. Cuma harus dilihat siapa seorang yang kelebihan ini, mimik tawanya kelihatan tidak senang, kalau ku nilai secara objektif. Orang yang ingin membunuh kau ini bahwasannya tidak boleh dihitung satu, dihitung berapa sedikitnya dihitung sepuluh orang, apakah Bu Jing Chu dari Sing Sok Hei? Kalau dibanding dengan orang yang satu ini, paling banyak Bu Jing Chu hanya boleh dianggap bocah yang baru pandai membunuh orang, siapakah orang itu yang lem HWI sudah duduk di atas kereta, pintu ditutup seperti takut dirinya terjungkal jatuh. Katanya, orang ini juga menggunakan golok, golok istimewa, golok apa? Tanya Fo Ang Soat. Yang lem HWI menutup pintu lebih rapat, lalu sepatah demi sepatah dan menyebut nama golok itu, Tianong Cham Kui Tu, kabin kereta itu cukup lebar, Cho Giok Chin merebahkan putrinya di pangkuannya, putranya dia peluk dengan kedua tangan, Matt menatap yang lem HWI, akhirnya tak tahan dia bertanya, sebetulnya golok macam apakah Tianong Cham Kui Tu itu? Yang lem HWI tertawa paksa, katanya, terus terang, bahwasannya golok itu tidak boleh dianggap sebatang golok. Dianggap sepuluh batang Cho Giok Chin menegas. Yang lem HWI tidak langsung menjawab, dia malah balas bertanya, kau pernah melihat pisau siau si bu Cho Giok Chin berpikir sejenak, katanya sambil mengangguk, aku pernah melihat orangnya, dia selalu membersihkan kuku jarinya dengan pisau, sedikitnya harus ada 500 batang pisau seperti itu, baru bisa dibuat sebatang Tianong Cham Kui Tu, Cho Giok Chin merinding, serunya, 500 batang pisau kau tahu, tanya yang lem HWI, berapa banyak orang yang mati dalam segebrak oleh goloknya 2? 3? 5 tanya Cho Giok Chin. Yang lem HWI menghela nafas, katanya, dalam segebrak pernah sekaligus dia membunuh 27 orang, batok kepala setiap korbannya terbelah 2, berubah air muka Cho Giok Chin, Orok dipeluknya lebih kencang, sorot matanya menatap keluar jendela, katanya dengan tersenyum menyengir, apakah kau sengaja hendak menakuti aku yang lem HWI tertawa getir, katanya, jika kau pernah melihat golok itu, pasti kau akan maklum apakah aku sengaja membuatmu takut atau tidak, mendadak diam menoleh, katanya pula dengan tertawa, tapi kau pasti tidak akan bisa melihatnya, semoga Tian Yang Maha Kuasa melindungimu, apapun jangan sampai kau melihatnya, Cho Giok Chin tidak bertanya lagi, karena dia sudah melihat suatu kejadian aneh, katanya. Coba lihat di sana, ada sebuah roda kereta, roda kereta sebetulnya tiada yang lucu atau mengherankan, tapi kenapa roda kereta yang satu ini bisa menggelinding sendiri ke depan? Tak tahan yang lem HWI melongok keluar, seketika berubah air mukanya, serunya, itu roda kereta ini, belum habis dia bicara, kereta sudah mendoyong ke pinggir, terus menerjang miring keluar jalan raya. Kembali Cho Giok Chin menjerit, coba lihat, kenapa di depan ada kuda buntung-kuda buntung? Mana ada kuda buntung di dunia ini? Aneh bin ajaib, kenyataan yang mengerikan, karena kuda buntung itu masih terus berlari ke depan, lari hanya dengan dua kaki depannya. Mendadak darahnya menyembur dan munkrat bagai sambaran panah, setelah lari tujuh langkah baru kuda buntung itu emruk, isi perutnya tercecer dan terseret di jalan raya. Awas teriak Yanlem Hwi. Belum lenyap suaranya, tahu-tahu kereta itu sudah terpental mumbul ke udara dan terbalik seperti berakobatik. Yanlem Hwi menubruk maju sambil memeluk seorang anak Cho Giok Chin, berbareng sebelah kakinya menendang terbuka pintu kereta. Sebuah tangan terulur ke dalam, didengarnya suara Fo Ang Soat berkata, tarik kencang, dua tangan saling gendong dan tarik, Fo Ang Soat menarik Yanlem Hwi, sementara Yanlem Hwi memeluk Cho Giok Chin dan seorang anaknya. Di tengah bentakan nyaring, mereka sudah mencelat terbang keluar. Biang, suara keras menggetar bumi, kereta itu sudah hancur menubruk sebatang pohon. Lohor. Cuaca cerah, sinar matahari cemerlang. Sinar mentari yang menyegarkan menerangi jalan raya besar itu, mendagak segumpal megatiba, sehingga cahaya mentari tertutup, seolah-olah Seng Surya pun tidak tega melihat peristiwa yang baru saja terjadi di jalan raya. Kereta itu sudah remuk, kuda penarik kereta pun tertotong menjadi dua, bagian belakang bangkai kuda itu masih terikat di depan kereta, bagian kepalanya ternyata sudah menggeletak di tengah jalan raya. Sebetulnya apakah yang telah terjadi? Dengan kencang Cogiyok Chin memeluk kedua anaknya supaya tidak menangis. Walau dia masih bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi sungguh dia teramat takut, begitu takutnya sehingga lupa sakit. Padahal sekujur badan dan tulang-tulangnya seperti dibetot dan copot, tapi rasa takut telah membuatnya patiasa, maka selanjutnya dia mulai muntah-muntah. Seorang laki-laki penebang kayu yang masih muda sedang berdiri di pinggir jalan di bawah pohon, mendadak dia pun ikut muntah-muntah. Tadi dia pun sedang melangkah keluar dari dalam hutan, hendak menyeberang jalan raya ini, namun segera dia menyurut mundur dan menunggu, karena dilihatnya sebuah kereta berkuda sedang berlari kencang mendatangi. Yang memegang kendali adalah seorang bermuka pucat, seolah-olah begitu besar keinginannya supaya kereta kode ini dalam sekejap menempuh 800 liter jalanan. Memangnya orang ini buru-buru hendak melayat, demikian gerutu penebang kayu muda itu dalam hati, namun sebelum dia bergerak lagi, mendadak dilihatnya sinar golok berkelebat. Sebetulnya dia tidak melihat jelas dan tidak bisa membedakan apakah yang berkelebat barusan sinar golok atau kilat menyambar. Tapi dia melihat selarik sinar terang melesat terbang dari dalam hutan di seberang sana, jatuh di punggung kuda yang menarik kereta. Kuda gagah yang sedang berlari kencang menarik kereta, mendadak terpotong menjadi dua. Bagian kepalanya ternyata berpisah dengan bagian pantatnya, bagian kepala masih bisa berlari dengan kedua kaki depannya. Lalu apapula yang terjadi selanjutnya hakikatnya penebang kayu ini tidak melihat, dia berdiri menjublek tidak percaya bahwa apa yang barusan disaksikan adalah kejadian nyata. Dia hanya mengharap apa yang disaksikannya ini hanya sebuah impian, impian buruk. Tapi dia sudah mulai muntah-muntah.